Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kuliah mineral berif kali ini kita akan bahas sifat-sifat optik dari mineral serpentine Jadi mineral ini dinamakan dari bahasa latin, serpent karena mineral ini mempunyai kenampakan seperti sisikular Nah bagaimana sifat optiknya? Kita akan pelajari pada kesempatan kali ini Mineral serpentine mempunyai rumus kimia seperti ini Jadi mineral ini adalah mineral yang mempunyai gugus hidroksida sehingga mempunyai gugus OH di sini dan biasanya teramati bersama-sama dengan olivin ataupun piroxen Malah seringkali serpentine itu sudah menggantikan olivin dan piroxen secara keseluruhan Kemudian mineral ini mempunyai sistem kristal monoklin artinya mineral ini pasti akan mempunyai sifat pleokroisme pada pengamatan iknosilang Ada tiga polimorph dari serpentine yaitu antigorid, krisotil, dan juga lizardid Jadi mineral-mineral ini mempunyai kenampakan yang khusus dan umumnya untuk mengidentifikasinya perlu dengan bantuan difraksi sinar X karena cukup sulit membedakan ketiganya Relief dari serpentine rendah hingga moderat dan umumnya ketika diamati pada sayapan tipis warna dari serpentine ini tidak berwarna pada niposil kejar Tetapi ketika di niposilang, dia akan mempunyai warna abu-abu order 1 yang berwarna kuning, hijau-pucat, ataupun berwarna gelap Belahan dari serpentine sempurna pada arah 001 Kemudian indeks refraksinya sekitar 1,5 Fitur utama yang mencirikan serpentine adalah sifatnya yang merambut, jadi fibros Kemudian ada struktur unik yang disebut sebagai mesh structure Jadi bentuknya seperti jaring-jaring Dan biasanya kita akan jumpai pada bantuan-bantuan ultra basah seperti peridotit, dunit, ataupun bantuan yang disebut sebagai serpentine Pada gambar ini, kita lihat mineral serpentine pada nikolus sejajar di gambar sebelah kiri dan di nikolus silang di gambar sebelah kanan kita bisa lihat adanya mineral serpentine yang mempunyai relief rendah seperti ini bersama-sama dengan mineral karbonat ini yang berwarna kesopakan dan kita bisa lihat di sini mineral serpentine ini mempunyai warna interferensi order 1 berwarna gelap hingga kehijauan dan umumnya akan menunjukkan bentuk seperti sisi kular Pada video ini, kita bisa lihat paling tidak ada 4 jenis mineral Pertama, mineral yang mempunyai relief rendah kemudian mineral yang mempunyai relief tinggi kemudian ada yang berwarna kesoklatan serta ada yang berwarna gelap seperti ini dan ketika kita lihat mineral ini pada nikolus silang maka kita bisa mengidentifikasi bahwa mineral yang mempunyai relief tinggi ini ini adalah mineral olivin sedangkan mineral yang mempunyai relief rendah ini adalah serpentine kemudian yang berwarna kecoklatan adalah mineral karbonat di sini kita bisa lihat pengamatan pada nikolus silang serpentine akan berwarna gelap, terang pada warna order 1 sedangkan olivin mempunyai warna yang lebih tinggi kemudian reliefnya juga jauh lebih tinggi dibandingkan serpentine pada batuan sebelumnya kita masih bisa melihat relik olivin pada serpentine nah sekarang kita akan melihat batuan serpentinit artinya batuan ini hampir tersusun keseluruhan oleh serpentine dan kita bisa lihat pada nikolus jajar pleukuroismenya tidak terlalu jelas kemudian habitnya sudah mulai terlihat merambut kemudian ketika dilakukan pengamatan pada nikolus silang kita bisa lihat bahwa si serpentine ini mempunyai warna interferensi order 1 jadi berwarna abu-abu hingga warna gelap kemudian warna terang kemudian akan berulang seperti itu dan ini adalah penciri utama dari serpentine jadi warnanya yang pleukuroismenya order 1 warna interferensi order 1 kemudian habitnya yang merambut seperti ini demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati